Halo penonton Kanal 3, kita berjumpa lagi di Kanal Kasih bersama saya Kiaran Poru dan Bapak Pendeta Iwan. Dan tentunya kita akan membahas firman Tuhan hari ini. Jadi ini topik hari ini adalah Pak Kasih yang tidak mengabaikan kebenaran. Kasih yang tidak mengabaikan kebenaran. Ini penting sekali untuk kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita bahas topik ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa sama-sama. Bapak Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Mura, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Hari ini Tuhan, biarlah kiranya Rok Kudusmu berbicara kepada kami semua dan Rok Kudusmu mengurapi Ambamu dan Karen di dalam acara diskusi kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kami perkatakan ini keluar dari perkataan Tuhan dan bukan perkataan manusia. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik atau tema kasih yang tidak mengabaikan kebenaran. Kita mungkin baca satu ayat Alkitab dulu ya. Ya, tentang sebenarnya tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Nah, di sini jelas Yesus berkata bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia bukan belajar tentang kebenaran. Dia bukan membuat kebenaran, tapi dia sendiri adalah kebenaran. Nah, betapa menyenangkan kehidupan Kristus ketika ada di dunia ini. Dia bisa menegakkan kebenaran. Tidak membenarkan seseorang karena situasi tertentu. Sehingga seakan-akan dalam situasi tertentu itu menjadi benar. Ini memang yang harus kita pikirkan menjadi pikiran utama dalam kehidupan kekristenan. Tidak membenarkan seorang pemimpin, tidak membenarkan seorang raja. Kalau orang itu salah, bukan malah diberkati, tetapi seharusnya ditegur oleh kebenaran. Nah, memang tidak mudah untuk seorang hamba Tuhan atau pendeta atau seorang nabi seperti Nathan yang menegur Raja Daud. Akan tetapi memang itulah kebenaran mutlak yang tidak mentolerir sedikitpun tentang kejahatan. Sekecil apapun kejahatan tidak ditolerir. Berapa banyak orang Kristen yang lebih senang mendengar kebenaran, tetapi dia tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena kebenaran ini tidak dapat hanya didengarkan dengan kuping, hanya didengarkan, hanya dinikmati dengan pikiran, tetapi kita harus belajar dan melakukan kebenaran. Yang paling penting adalah kita punya pengalaman pribadi tentang kebenaran. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, memang semakin dewasa usia kita, semakin kita harus secara dewasa, secara rohani. Dan jangan lagi kita mendengar apapun, baik pidato, baik kotba yang bersifat picisan dan recehan. Sehingga akhirnya terbentuk kebenaran yang relatif. Nah, ini sangat membahayakan jemaat umat. Karena jemaat umat akhirnya tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena hamba Tuhan dianggap benar, walaupun salah. Karena manusia, termasuk saya, terus terang, saya kadang bisa benar, kadang salah. Namanya manusia. Kebenaran saya itu relatif. Sekalipun mungkin saya sedang berada di dalam mengkotbakan kebenaran firman Tuhan, tapi tetap saya bisa salah. Jangan mengikuti saya, jangan mengikuti pendeta. Karena itu kita tidak pernah tahu lagi mana kebenaran. Yang benar adalah kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, punya waktu pribadi setiap hari minimal. Satu pagi hari dan malam hari untuk menutup. Yaitu, kita punya moto, slogan di tempat kita adalah No Bible, No Breakfast, No Bible, No Lunch, No Bible, No Dinner. Nah, inilah yang memang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tapi kebenaran mutlak itu adalah Alkitab atau firman Tuhan. Mutlak, final. Dan Alkitab ini bukan dijadikan sebagai objek penelitian, objek perdebatan, tapi kebenaran ini sudah mutlak dan final. Tidak bisa diganggu-gugat. Siapapun yang mengganggu-gugat kebenaran itu seakan-akan ini menjadi objek, kebenaran itu sebenarnya adalah subjek, bukan objek. Subjek kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sesuatu hal terjadi dengan kita bersama dengan Tuhan, ada banyak hal kita belajar bersama dengan Tuhan, itulah kebenaran yang mutlak hanya ada di dalam Alkitab atau Yesus Kristus sendiri. Nah, demikian. Mungkin Karen ada berbagai macam pertanyaan. Tentunya, Pak. Saya selalu punya pertanyaan. Ya, pasti tadi saya menarik sekali yang kita dengarkan bahwa kebenaran tidak boleh relatif. Kebenaran itu ya mutlak. Jadi, ini yang terjadi sekarang ini tuh kebanyakan orang kebenaran itu seperti minyak goreng. untuk menumis-numis, Pak. Untuk menggoreng-goreng kebenaran itu sendiri. Maunya bikin apa, gitu. Sedangkan kebenaran itu adalah harus mutlak, gak boleh relatif. Nah, ini banyak terjadi di negeri kita, gitu loh, Pak. Bahwa banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, gitu ya. Lalu masih bisa diperdebatkan apakah ini benar ataukah itu salah, gitu kan. Dengan konsep kasih yang mengampuni itu. Dengan konsep kasih yang mengampuni itu kita harus mengampuni orang yang bersalah. Tapi kan segala sesuatunya yang saya tahu bahwa segala sesuatu ada. Ada apa ya, what goes around comes around, gitu. Ada ini ya, kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak benar ya pasti ada akibatnya. Pasti. Sebab ada akibat, gitu. So, ini yang terjadi di Indonesia ini ya banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin orang-orang, oknum-oknum juga yang menggoreng-goreng kebenaran ini menjadi relatif. Nah, ini tuh bagaimana gitu loh, Pak. Untuk kita menyikapi orang-orang seperti ini yang akan menyulut juga, gitu loh. Kebinekaan. Kebinekaan. Kebinekaan ini menodai kebinekaan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus dan sebagai orang Indonesia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seharusnya kita kembali kepada jemaat atau umat. Kan seharusnya umat itu belajar. Jadi, sebagai contoh gini. Bagaimana kita tahu merek tas etin-egner atau mungkin Hermes apa kermes, ya kan? Hermes, ya kan? Bagaimana kita tahu Hermes yang asli, yang palsu maksud saya, kalau kita nggak pernah tahu Hermes yang asli. Nah, ini yang menjadi kendala hari-hari ini di berbagai macam bidang. Kalau kita tahu Hermes yang asli, pasti ketika kita lihat Hermes Mangga II, pasti kita tahu kan? Guci Mangga II, yang kadang-kadang C-nya hilang satu. Jadi, Gu-C-I. Gu-C-I. Gu-C-I, gitu kan? Nah, itu. Jadi, sebenarnya kembali kepada jemaat juga. Harusnya jemaat setiap hari belajar tentang kebenaran. Dan ketika disampaikan kebenaran oleh seorang hamba Tuhan atau siapapun itu, Nah, itu akan membuat mereka mengerti, oh ini hamba Tuhan yang benar, oh ini hamba Tuhan bukan berarti menghakimi atau menuduh, bukan. Tetapi dia sudah bisa memilah karena roh bisa membedakan antara kebenaran dan kejahatan, atau kebenaran dan ketidakbenaran. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata rupa-rupanya kelemahan kita adalah mau menjudge orang benar atau tidak benar, bahkan menjadi pendukung yang tidak benar, sehingga ujung-ujungnya adalah ribut antara satu dengan yang lain. Padahal kalau dia tahu, wah umatnya mungkin begitu banyak, dan ternyata dia tahu, oh ini dia salah. Karena yang namanya hamba Tuhan itu nggak selalu benar. Bisa saja dia di gereja memang benar, di khotbah-bagu semua, ya. Tetapi bisa saja satu kali dia salah, karena memang hamba Tuhan tidak ada yang muta. Nah, kita ini semua kebenarannya selalu relatif. Kadang benar, kadang salah. Jadi, tapi juga jangan menganggap bahwa, wah pendeta ini belum betul benar. No, kita bisa melakukan itu ketika kita tahu tentang kebenaran. Kita belajar tentang kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu yang palsu, kalau kita nggak pernah tahu yang asli. Nah, yang sekarang palsu, asli, palsu, asli, ya disikat semua, sehingga ribut. Padahal yang diributin itu yang palsu mungkin, yang diributin itu bukan yang asli. Yang aslinya, justru, kalau saya lihat, orang-orang yang diajar benar-benar oleh pendetanya atau oleh gembala sidangnya, itu tidak akan pernah bereaksi untuk mendukung orang lainnya. Kalau yang tidak benar. Contohlah di gereja kami, kami mengajar dengan benar, mendalami pendalaman Alkitab. Ada pengajaran-pengajaran yang serius yang benar bagi jemaat kami, sehingga mereka tahu ketika mereka mendengar aja. Mereka udah langsung tahu dan lapar ke saya. Pak, ini begini ya? Iya, benar. Seperti, Pak, maaf ya, saya mau tanya kayak kemarin ada yang terjadi kepada Bang Ade Armando gitu ya. Beliau dipukuli ya, gitu, dengan sangat barbarik gitu. Itu orang-orang itu kan di penjara gitu ya, yang menangkap dia ada juga yang masih belum terungkap juga siapa yang ada di belakang ini. Dan itu kita nih harus bersikap seperti apa gitu loh Pak. Banyak juga yang bilang bahwa ya kita harus mengampuni gitu ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kan di negara ini juga ada hukum gitu. Bagaimana kita tuh, kita tuh memilah-milah gitu loh. Bahwa gak segala sesuatunya juga kita harus seimbang gitu loh. Ini kan yang terjadi adalah ketidakseimbangan gitu loh. Dan orang yang marah, itu berarti orang yang tidak mengerti duduk persoalan. Betul. Yang pasti itu gitu. Jadi, bagaimana dengan salah satu kejadian ini, Pak? Iya. Seharusnya sih kalau kita hidup di negara hukum, maksudnya ada hukumnya, ya siapapun itu yang salah ya memang harus dihukum. Clear lah ya, itu sangat clear. Anak kita salah, ya kita harus hukum. Karena yang balik lagi tadi, kasih tegas, kasih itu mengandung ketegasan. Ketegasan, itu. Nah, itu harus dan kasih itu. Harus dicatat ya, Pak penonton bahwa kasih itu. Disiplin. Disiplin. Disiplin dan ketegasan. Jadi, tidak semua serta-merta, ah kasih. Kayak misalnya anak kita beli permen hari ini, besok dia beli coklat, terus tiap hari dia begitu. Apakah gak dia jadi diabetes, kakuginya bolong. Nah, kita orang tua harus memberitahu kan, nak, tolong ya, disiplin ya. Atau tegas kita bahwa jangan makan, boleh makan permen mungkin seminggu sekali, gitu. Atau mungkin ya, analogi yang paling gampang. Iya, paling gampang dicerna ya, gitu. Analogi dan analogi yang paling gampang, anak kecil lah, gitu ya. Nah, sehingga kasih itu sebenarnya Allah itu sangat mengasihi manusia. Tetapi, dia juga menghukum orang yang berdosa. Di Alkitab pun dikatakan, hukuman dosa adalah maut. Tidak pernah ada hukuman dosa adalah, ya gak apa-apa. Ya, nanti saja. Nanti biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan yang balas. Nah, ada. Itu hukuman dosa adalah maut. Nah, sedangkan kasih, itu memang ada anugerah kasih dan kemurahan Tuhan untuk dapat membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik. Untuk membuat hidup kita jauh lebih berguna. Untuk membuat hidup kita jauh lebih mengenal Tuhan. Dan, sehingga kita punya kasih persaudaraan terhadap sesama umat manusia. Baik, Pak. Yang terakhir juga, gitu loh. Ini yang terakhir dari saya pertanyaan, gitu. Bahwa, ada juga kejadian gitu loh. Jadi gini loh. Apakah pemimpin yang gak benar, gitu loh. Harus dibela-belain, gitu. Atau disanjung-sanjung, dipuji-puji atas nama kasih. Ada kan yang terjadi seperti itu, gitu. Apakah itu boleh dilakukan? Apakah itu boleh dilakukan, Pak? Ya, saya jawab ya. Silahkan. Saya ketika di gereja, walaupun saya sebagai seorang pemimpin. Yang mungkin mereka takut dan, Waduh, ini pendeta kalau ini salah. Tapi saya selalu mendidik mereka. Sehingga, kalau saya salah, Baik dalam hal berkotbah, maupun kelakuan saya, Saya ditegur sama jemaah saya, Langsung to the point. Pak, Bapak jangan marah-marah mulu dong. Bahkan ditegurnya kadang-kadang kurang asam sedikit. Ditegurnya dalam doa. Nah, jadikan kembalas saya, sabar. Diteguran kan buat saya. Zip, bajakan masuk. Jadi, pemimpin itu seharusnya adalah orang yang mengayomi. Jadi, dalam hal ini, Siapapun pemimpin yang tidak berlaku benar, Itu memang harus ditegur. Ditegur, dan bukan malah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Karena kasihan. Karena dia sendiri pun tidak bisa melihat kesalahannya Ketika dia melakukan kesalahan. Karena terus dipuji ya. Betul. Seorang pendeta begitu, terus-terusan. Jadi lupa diri. Betul. Berhutang-hutang ini. Nah, akhirnya sampai mungkin 5 tahun pertama saya begitu. Tapi setelah saya khotbahnya berubah, Saya bilang, kalau saya salah, Catet. Tanya. Tegur. Bukan hanya khotbahnya, Tapi kelakuan saya. Dan begitu banyak orang-orang yang menegur. Bahkan berani, ya kan, Telepon, ajak bicara, segala macam. Empat mata. Banyak hal. Ya, saya sering ditegur juga sama jemaat saya. Dan memang itu suatu keharusan. Dan saya bangga. Saya senang. Jadi jangan sampai orang salah. Justru karena dia mengasihi saya, Saya ditegur. Ambat Tuhan yang mengasihi jemaatnya, Atau mungkin para pemimpinnya, Seharusnya dia menegur secara halus. Barulah, Hal-hal yang lain boleh dilakukan. Ya, jadi kebenarannya. Relatif. Bukan relatif. Betul. Tapi absolut. Absolut. Baik, Bapak Pendeta aja di penonton Kanal 3, Di Kanal Kasih. Terima kasih. Ini diskusi kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, Mari kita dengarkan closing dari Bapak Pendeta. Dari firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Sedara, Untuk terakhir, Closing Statement-nya adalah, Untuk kita bisa mengerti tentang kebenaran, Itu tidak ada jalan lain. Yaitu harus melalui Alkitab. Dan kita menjadikan kebenaran, Bukan sebagai objek penelitian. Tetapi Alkitab sebagai objek, Eh, sebagai subjek. Alkitab berbicara kepada kita, Tulisannya diilhami, Sehingga Rok Kudus sendiri mengilami. Dan tulisan-tulisan itu menjadi tulisan yang hidup. Dia berbicara tentang proses nalar kita, Dan Alkitab bukan kita anggap sebagai objek penelitian. Dan Alkitab adalah benar. Sifatnya mutlak dan final. Jadi, kita hari ini, Kita jadi semakin mengerti bahwa, Kebenaran itu, Tidak boleh mengabaikan, Tadi judul kita apa? Kebenaran tidak boleh, Kasih, Tidak boleh mengabaikan kebenaran. Nah, sehingga, Kita boleh mengasihi manusia. Kita boleh melakukan hal yang baik, Bagi sekeliling manusia. Tetapi jangan lupa, Kebenaran di atas segala-galanya. Tanpa kebenaran, Maka segala sesuatu adalah kepalsuan. Tanpa kebenaran, Maka segala sesuatu dalam kehidupan kita penuh dengan kepalsuan. Itu saja, Dan filosofi kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini adalah, Yang terakhir, Peran agama di dunia, Seharusnya, Membawa dampak yang baik, Bagi dunia ini. Bukan menjadi batu sandungan, Dan ribut-ribut bagi dunia. Demikian, Closing statement dari saya pada hari ini. Semoga bisa memberkati. Sangat diberkati. Mari Bapak, Kita tutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, Kita berdoa, Sama-sama. Bapak yang baik, Kami sudah mengakhiri, Session ini juga Tuhan, Biarlah kiranya, Rokudusmu boleh berbicara kepada seluruh umatmu, Yang sudah mendengarkan, Diskusi, Kebenaran. Hari ini, Kasih yang tidak mengabaikan kebenaran, Sehingga, Kami semakin mengerti, Bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, Setegak-tegaknya, Di dalam kehidupan kami, Sehingga kami tidak lagi, Berjalan di dalam ketidakbenaran. Engkau berkati Tuhan, Hamba-Mu juga keren, Di dalam seluruhnya Tuhan, Baik dalam seluruh pelayanannya, Dan keluarganya, Dan kami yakin dan percaya, Hamba-Mu ini akan terus engkau pakai, Menjadi hamba yang terus berhasil, Di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Kami sudah berdoa, Dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.